Hai Assalamualaikum Oke kali ini aku ingin ngetreatment kupreaku Seperti biasa ya, emang lebih enak beli daripada ngerawat sebenarnya Menjak dari liburan kemarin udah jadwal rawatan naman aku udah kacau balau ya Biasanya kan kita tuh punya jadwal kayak, oh minggu ini pesticida, minggu depan pupuk, minggu depan ini Nah itu tuh kacau balau setelah liburan Nah ini aku gak tau kenapa, aku liat kupreaku ini kenapa ya Kok agak sedih, nah setelah aku perhatikan dari dekat ternyata dia itu ada hamanya Ini kayaknya spider mites, teman-teman bisa liat Kelihatan gak sih, keliatan kan ya Mudah-mudahan keliatan yang bintik-bintik kecil dan di bagian belakang disini tuh juga ada kayak Sarang laba-laba yang biasanya itu juga salah satu gejala spider mites Aku gak tau keliatan atau enggak, cuma berat ngangkatnya Ini pake tanah biasa Jadi aku mau nge-treatment ini dan sekalian ternyata aku liat disini tuh ada kormsnya Korms itu ada semacam umbi ya Umbi kayak anakannya alokesia gitu Jadi biasanya alokesia itu punya kebiasaan Punya cara hidup yang dia itu kalau misalnya pingin berkembang biak itu dia ngeluarin kormsnya gitu Korms itu kayak ada nanti umbinya Aku bakal tunjukin ke teman-teman, nah sekarang kita yang paling pertama banget kita harus lakuin adalah Kita semprot dengan insektisida ya Aku disini pake kurakorn, kenapa aku pake kurakorn? Karena aku udah sebel pake yang biasa aja terus enggak Tapi ternyata nih cahayanya masih terang banget dan dia masih nge-hit tanaman aku Jadi mungkin nanti terakhir ya, dan aku juga gak suka baunya jadi mungkin nanti terakhir aja dulu ini Cuma aku mau kasih tau kalau ini udah aku siapin Nah kita mulai, aku ini pingin di-reporting bagus sekali ya Karena aku juga gak tau sih, aku periksa tanahnya dulu ya Biasanya dia itu ada makhluk-makhluk kecil yang menjengkelkan Tapi kayaknya gak ada karena akarnya tumbuhnya dengan sangat bagus Paling cuma ada gulma disini Aku mau perbanyak juga Ya gimana gitu ya Jadi Aku pindahin aja ya Ini juga aku gak suka tali-tali gini Kenapa dia harus ditalis Ada kayunya Buang aja disitu dulu Nanti beres-beres belakangan Oke, jadi dia numbuhnya udah kayak menunduk Harusnya dia tegak seperti ini kan Tapi kita cabut aja Nah disini aku bakal tunjukin sama temen-temen yang namanya kolms ya Jadi Ops Nah Kalau aku lihat Ini akarnya masih bagus banget Gak ada masalah sama sekali Masih cakep banget Dan ya pertumbuhannya juga bagus Jadi menurut aku gak perlu aku ganti metan Yang masuk di kolms itu adalah ini Tuh Kayak umbi-umbi kecil yang bisa diambil sebenernya Dipisahin dari sini buat ditumbuhin Masih banyak tanahnya jatuh Nah disini ada berapa kolms Ada satu Dua Tiga Empat Wucu ya bentuknya Lima Ada lima Enam Ada enam Ya ada lumayan banyak Aku pengen eksperimen Aku belum pernah Jujur aku belum pernah Tapi aku pengen coba-coba Jadi mari kita coba Kalaupun aku pernah nyoba Itu bukan Kormsnya Kuprea ya Itu kormsnya Alokesia yang lain Kalau gak salah Itu Alokesia Sanderiana yang aku punya Dan itu gampang banget Numbuh ya Cuma gak semua Alokesia Gampang Numbuh Jadi Ya ini aku pengen Aku panen aja Kormsnya Tinggal dicabut doang Kayak gitu Nih Dah Jabut doang Ini aku belum belajar Dimanapun Ini cuma bekal Dari sisa Ndriana itu Aku bakal panen Beberapa Kormsnya aja Nanti mungkin Aku bakal sisain Sisain berapa ya Gak tau Sisain dua Sisain Tiga Oke Disini aku sisain Satu Dua Ya aku sisain Dua yang masih Kecil banget Satu Dua Iya Siapa tau Dia masih Mau numbuh Dari situ Karena ini Aku liat Baik-baik aja Dan di tanahnya Aku juga gak liat Kayak ada Hama Atau penyakit Yang ganggu dia Jadi Kayaknya aku bakal Simpan aja Dia disini Cuma kan Tadi bentuknya Dia agak Mau kayak jatuh Gitu kan Jadi aku mungkin Mau perbaikin Ups Kayaknya tadi Aku liat cacing deh Iya bener Ada cacing Iya bener Ada cacingnya Jadi mungkin Ada teman-teman Yang masih berpikir Bahwa cacing itu Bagus buat Tanaman ya Jadi cacing itu Bagus buat tanah Tapi gak bagus Buat tanaman Itu dari pengalaman aku Karena dulu tuh Malah aku pernah ya Pas masih Awal banget Wah cacing nih Baik nih buat Tanamannya Terus Ah iya dia bercacing guys Ada cacingnya Terus aku masukin lah Semua ke dalam pot itu Cacingnya Alhasil apa Tanaman aku Tumbuhnya gak bagus Nah terus aku googling Aku cari tau Dan ya ternyata bener Cacing itu Bagus buat tanah Tapi gak bagus buat Tanaman Oke Jadi aku gak bakal Pake Ini Ini biasanya Tanah yang kayak gini Aku bakal jemur dulu Aku biarin dulu Oke disini aku punya Beberapa pot Yang kayaknya masih cocok Cocok aja Cuma aku gak tau ukurannya Disini masih cocok Tapi Kecil banget Disini Apakah disini Apakah disini Kayaknya disini aja lah ya Tapi ini juga ada Tinggi Kayaknya gede banget Disini aja Biasanya kalau kayak untuk Nge-revive tanaman yang Gak bagus Terutama alokesya Itu aku sukanya Pakai lumut hidup Jadi wait Ini aku punya Lumut hidup Yang Ada perlite Tapi perlitenya itu Udah basah ya Jadi debunya gak bakal terbang-terbang Karena kena lumut Hidup kan Dia jadi dia basah Terus disini juga Ada-ada hydrotonnya Jadi Insya Allah Dia airi banget Dan bagus banget Buat tanaman Seperti biasa Aku taruh dulu Di lapisan terbawahnya Oh Wait Ada cacing Atau hama Yang keikut gak ini Harusnya dicuci dulu ya Pake air bersih Tapi Aku mager Jadi Udah lah Pasrah aja Nanti aku kasih Aku kasih Kuradan Ini metannya Keren banget loh Aku beli jadi sih Disini Ada hydroton Ada perlite Dan ada lumut hidup Kayaknya bagus sih Tapi cobain aja Sebenernya aku niatnya Waktu itu beli lumut hidup doang Karena kan aku suka Ngeracik sendiri Tapi ternyata Yang dikirimin Ternyata yang dikirimin Itu udah Keracik gini Dan aku gak nanya Nanya Jadi ya Udah lah Ya kan Kelihatan kan Masih keliatan kan Hmm Dideketin lagi nih Tuh Terus Gimana dengan Kormnya Disini aku punya 5 Korm Dan Siapa tuh yang bersih Disini aku punya 5 Korm Aku pengen Masukin ini Ke Propbox Aku bakal Tunjukin Propbox aku Tapi karena Propbox itu Tempatnya Sangat-sangat Steril Jadi aku harus Cuci ini dulu Supaya bersih Oke sebelum aku buka Kotak Propbox aku Aku gak pingin Dia kena Spiderman Jadi aku harus Nyemprot ini dulu Supaya Spiderman Yang dari sini Gak pindah Ke Propbox aku ya Karena itu kan Harus Steril Kalau gitu Supaya kalau Spiderman Itu gampang Ya Dia Disiram Doang Juga Udah Pergi Menyebar Tapi Supaya Dia gak Balik Lagi Bagian Belakangnya Juga Jangan Lupa Habis ini Sembuh ya Kalian Terus Sakit-sakit Lagi Ngapain Sakit-sakit Oke Berikutnya Aku mau Taruh ini Buat Jaga-jaga Aja Supaya Gak ada Kama Biarpun Sebenarnya Kalau lo Mau tidur Steril Cuma Kan tadi Bekasnya Itu Gak Aku Cuci Dulu Jadi Gak Tau Kalau Ada Yang Nempel Disitu Jadi Ya Dan Aku Bakal Siram Sedikit Terus Aku Taruh Di Tempatnya Masih Netes Netes Sangat Berangin Guys Ini Dia Propagation Box Gede Gede Sebenarnya Aku Buka Buka Ini Demi Demi Kalian Yang Udah Buka Aja Sebenarnya Ini Wanginya Ini Wangi Hutan Hujan Tropis Ini Fungsinya Untuk Apa Ini Bisa Untuk Propagasi Bisa Untuk Ngetri Tanaman Yang Benar-benar Butuh Humiditas Tinggi Tapi Gak Bisa Dikondisikan Di Rumah Saya Dia Isinya Full Humid Jadi Ini Humid Dan Biasanya Tanaman Tanaman Kecil Suka Di Tempat Humid Seperti Apa Yang Aku Lakukan Sama Corn Ini Ada Lima Corn Disini Aku Taruh Aja Disini Gak Bisa Ditaruh Asal Ternyata Jadi Aku Lihat Puncak Bagian Atasnya Itu Nah Ini Itu Di Bagian Atas Aku Posisikan Sedemikian Rupa Supaya Tempatnya Nyaman Supaya Dia Kayak Bagus Buat Tumbuh Suara Kedengeran Gak Sih Enggak Tinggal Diposisikan Aja Pro Box Aku Isinya Apa Nanti Aku Bakal Cerita Di Lain Video Nanti Bakal Panjang Ceritanya Jadi Ya Udah Ini Sebenarnya Aku Cek Dia Kayak Masih Lembab Lembab Kayaknya Masih Lembab Oke Aku udah Taruh Semua Kolom Saku Satu Dua Tiga Empat Lima Biasanya Nanti Aku Bakal Lupa Aku Taruh Dia Dimana Aku Tutup Aja Aku Tutup Dan Mungkin Pertumbuhannya Biasanya Terkondensasi Terkondensasi Dengan Sempurna Bisa Lihat Dia Beruap Ini Tidak Ada Lubang Sama Sekali Tapi Nanti Aku Cerita Lebih Lengkapnya Di Lain Video Kalau Misalnya Dia Ada Perkembangan Di Propagasian Aku Baru Nanti Aku Cerita Tentang Kuprea Perawatan Kuprea Kalau Dari Pengamatan Aku Dia Sebenarnya Mirip Sama Alokasia Black Velvet Cuma Di Kondisi Aku Dia Tumbuhnya Tidak Segampang Tandu Rusa Tandu Rusa Aku Taruh Di Full Lumut Sementara Kalau Kuprea Itu Enggak Jadi Mungkin Disitulah Dan Kalau Dimana Aku Taruh Aku Taruh Di Full Simat Pas Pagi Paling Pagi Banget Dia Dapet Sampai Mungkin Jam 10 Atau Jam 11 Habis Itu Dia Nggak Dapet Aku Lihat Dia Nggak Ada Ngeburn Kalau Ditaruh Di Simat Langsung Dan Tegak Tegak Aja Biasanya Alokasia Aku Perhatiin Kalau Dia Ngerasa Kurang Simat Dia Langsung Nunduk Tapi Ini Enggak Jadi Aku Biarin Aja Terus Masalah Air Dia Sama Seperti Alokasia Pada Umumnya Dia Suka Lembab Masih Basah Tapi Jangan Sampai Kering Ya So far Cuma Itu Sih Kalau Yang Aku Perhatiin Dari Alokasia Terutama Kuprea Dia Memang Suka Simat Black Velvet Itu Nggak Terlalu Tandu Rusa Dia Suka Simat Kalau Hasil Pengamatan Aku Sih Kayak Gitu Media Tanam Pas Aku Beli Aku Belinya Offline Kebetulan Yang Kuprea Itu Aku Nggak Beli Online Jadi Aku Sudah Dapat Media Tanam Karena Aku Ngerasa Dia Cocok Disitu Jadi Aku Nggak Ganggu Sama Sekali Aku Lihat Media Tanam Tanah Tanah Biasa Paling Dicempur Sekam That Shit Makanya Tadi Aku Bilang Ada Cacing Karena Memang Ya Dia Tanah Subur Gitu Jadi Ya Biasanya Aku Kalo Nemu Tanah Yang Udah Ada Cacing Gitu Atau Udah Ada Kayak Hewan Hewan Kecil Di Dalamnya Aku Biasanya Pasti Kayak Aku Jemur Dulu Aku Siram Dulu Pake Furadan Ditabur Dulu Terus Disiram Sampai Ya Pokoknya Sampai Dia Kering Terus Dia Dibasahin Lagi Sampai Bener Bener Kayak Nanti Aku Periksa Nanti Aku Pake Lagi Buat Tanaman Lain Yang Menurut Aku Suka Pake Tanah Subur Atau Di Tanaman Yang Biasa Tapi Dosis Tanahnya Sedikit Supaya Lebih Nyimpan Air Jadi Gitu Biasanya Aku Treat Tanah Aku Yang Udah Gak Jelas Kondisinya Oke Sepertinya Itu Yang Bisa Aku Share Terima Kasih Sudah Nonton Terima Kasih Sudah Like Terima Kasih Sudah Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye